Halo, saya Yusuf Bapak mengimbang kepada semua masyarakat Banten atau juga seluruh Indonesia Dukung dan subscribe, like dan komen Jangan lupa subscribe, like, komen Channel Lugas TV Channel Lugas TV Youtube-nya Lugas TV Semoga makin cos gandos Oke Oke kali ini kita akan membahas terkait temanya yang saya berikan kalau tidak salah itu Pemerintah Kota Celegon terkesan tidur ya Tanda tanya ya Dimana yang kita akan angkat ini terkait krisis air yang ada warga kita Saudara kita yang ada di Kelurahan Grem khususnya RW9 atau RW5 ya RT1 yaitu Watulawang ya Perbukitan Dimana puluhan tahun mereka susah mencari memperoleh air bersih Sedangkan air bersih itu adalah pokok paling utama kebutuhan sebagai insan manusia Oke Di penyediaan air minum harus menjadi tanggung jawab negara Terutama pemerintah dan pemerintah daerah sebagai bagian daripada pemenuhan dan perlindungan hak ajasi manusia Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Ketentuan pasal 4 ayat 4 undang-undang nomor 7 tahun 2004 Tentang sumber daya air SDA yang mengatur Keterlibatan kooperasi badan usaha milik swasta atau kelompok masyarakat Dan dinilai mengandung norma yang tak sejalan dengan pasal 27 dan pasal 33 ayat 3 undang-undang 1945 Pasal 33 ayat 1 undang-undang 1945 Menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas ajas kekeluargaan Dari jenset ini lokasi pengeburan kurang lebih 250 meter Kita tusuri jalan Lorong kecil Alhamdulillah sudah keluar Terima kasih Nah ini hasilnya Masih kutat Penuh Penuk 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 Jadi Masyarakat Watulawan Kelurahan Ketamatan Grogol Kota Celegon Menemukan sumber mata air Dimana puluhan tahun Mereka Selalu malam turam Apalagi di musim kemarau Jadi yang kita undang ini adalah Kedua RW Kedua RT Toko pemuda Toko masyarakat Dan mahasiswa Jadi lengkap kita undang ke studio kita Apa hasil daripada wawancara kita Mereka mengungkapkan rasa senang Ketika proses upaya-upaya Yang mereka lakukan Namun ada yang menjadi Persoalan Kedepannya Yaitu antara titik sumber air Akan bisa mengalirkan Ke rumah-rumah warga Ini yang membutuhkan Biaya Sedangkan tadi undang-undang Bahwa Sumber air itu adalah Kebutuhan air itu adalah Tanggung jawab oleh pemerintah Hari ini Pemerintah daerah Kabupaten kota Dengan adanya Beberapa media Mengangkat Kebutuhan Kenuhan warga Watulawang ini Maka Baru dapat informasi Melalui message juga Melalui Facebook Bahwa Beberapa Pejabat sudah Menambangi Yang terakhir Kata saya Kalau tidak salah Mau dikoreksi Kepala Bebeda Kepala Bebeda Pota Celegon Bahkan sebelumnya Ada anggota dewa Anggota dewa Yang datang Ke Bukit Watulawang Ya tentunya Kita gak bersasih lah Ya Tapi Sangat disayangkan Kenapa Ketika Beberapa media Menyampaikan Keluhan Daripada Warga ini Mereka Beraksi Oke Sahabat Lukas TV Jadi yang menjadi Problem adalah Pipalinasi Artinya Untuk bisa Menyalurkan Ke Warga Disini yang menarik Saya Saya mau Bisa Bertanya Gitu ya Kepada Pemerintah Kota Celegon Harusnya Respon cepat Seperti yang kata Pak RT Yang kita Podcast ya Pak RT 01 Bahwa Persoalan ini Sudah Disampaikan Jauh-jauh hari Namun Tolong Dicari Sumber air Itu dari Jawaban Daripada Pemerintah Lalu Masyarakat Berupaya 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 Mencari 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 Dan menemukan Mudah-mudahan Respon cepat Pemerintah Pemerintah Kota Celegon Ini Suatu cerita Bahwa Di hari Pemberdekaan Negara kita 77 Masih ada Masyarakat Cerita Daripada Toko Pemuda Mendapatkan Air itu Sangat sulit Apalagi Ketika Musim Kemarang Dan Milisnya Sampai Antri Jam 12 Semalam Giliran Antri Dan Berjalan Kurang Jauh itu Antri Satu Kilometer Kalau Kondisi Perkuturnya Bagus Saya rasa Ini masuk Ke Kampung-kampung Untuk Mendapatkan Air Bahkan Masyarakat Di sana Mengatakan Bahwa Uang itu Nomor 2 Yang paling utama Air Saking Butuh Susahnya Mencari Air Nah Dengan Ditemukannya Sumber Air ini Saya berharap Kepada Pemerintah Kota Celegon Tentunya Dinas BOPM Mungkin Dengan Seterkait Tentunya Duga BUMD BDAM Beraksi Cepat Beraksi Cepat Yang menjadi Pertanyaan saya Begini Sahabat Lukas DPI Di DPRD itu Ada Masa Reses Artinya Semua Anggota DPRD Akan Turun Kedabilnya Kedabil Masing-masing Ya Apa tujuan Daripada Reses Mau Dikoraksi Kalau tidak Salah Menyambangi Kedabilnya Apa Persoalan Yang ada Di Lingkungan Masing-masing Tentunya Nanti Anggota Dini Akan Membawanya Ke Gerung Parlemen Ketika Diundang Hering Dengan Komisi Komisi Terkait Dengan Mitra-mitranya OPD OPD Akan Menyampaikan Apa yang ditemukan Pada saat Reses Mungkin Saya Bertanya Apakah Anggota Dewan Khusus Dapil Bulamrak Grobel ini Sudah Berapa orang Mengunjungi Daerah-daerah Perpugitan Ya Seperti Ciporong Tenggulung Cipala Baru yang Terurang Apakah Mereka Sudah Ketika Reses Sedangkan Di sana Apa yang Menjadi Persuaran Mereka Luar Gaya Pernah Juga Kita Angkat Sama Dugas DB Satu Bulan Kurang Lebih Satu Bulan Lalu Yaitu Ada Titik Air Di Langon Sari Langon Kelurahan Taman Sari Lalu Kita Tim Dugas DB Mengecek Itu BDAM Atau Apa Ternyata Ada Warga Yang Mengatakan Bahwa Dia Sudah Masuk Daftar Ke BDAM Beberapa Tahun Yang Lalu Bahkan Bukti Sebenar Daripada BDAM Ada Dan Pipa Ada Meteran Juga Ada Artinya Itu Sudah Berjalan Secara Ludika Lalu Kita Angkat Beritanya Dan Kita Komprimasi Kita Komprimasi Komisi Tiga Yang Menangani Kalau Tidak Salah Jawaban Dari Mereka Itu Sepertinya BDAM Belum Ada Di Daerah Kecamatan Pulau Merah Namun Demikian Kita Akan Coba Bawakan Ini Persoalan Di Di DPRD Di Dewan Yang Menarikkan Sahabat Lugas TV Sudah Ada Dan Kita Punya Bukti Ada Meterannya Saya Tanya Warga Itu Kenapa Orang Airnya Tidak 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 Penyalur Gitu Ya Artinya Jadi Apa Namanya Ya Anggota Masuk Untuk Menyalurkan BDAM Ya Namun Sejauh ini Katanya Belum ada Di sana BDAM Baik Beberapa Anggota Dewan Juga Toko-toko Masyarakat Ya Ini Harus Ditelusuri Gitu Jadi Informasi Yang kita Sampaikan Itu Ngomong Ditelusuri Artinya Ada Potensi Apa Di sana Jadi Kebutuhan Air Masyarakat Itu Dari Swasta Kenapa Swasta Bisa Kenapa Negara Gak Bisa Hal Ini Pemerintah Kontas Rekor Ya Jadi Saya Cari Cari Terus Informasi Itu Ternyata Memang Ada Proyek Dari PUPN Untuk Pemerjahan Itu Ini Hal Ini Disampaikan Diri 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 Utama PDIM Bapak Tawwik Rohman Dia Mengatakan Bahwa Sejauh Ini Belum Ada PDIM Namun Mereka Itu Punya Tapi Ya Itulah Tugas Daripada Anggota Dewan Khusususnya Komisi Tiga Komisi Tiga Kalau Masalah Ya Oke Kita Sampai Jumpa Lagi Dalam Besok Hari Dengan Jam Yang Sama Tentunya Hanya Di Lugas TV Pasti Menang